Intro Pedangdut Lesti Kejoram mengungkapkan kalau dia pernah hampir dilamar oleh lelaki asal Mesir Hal ini dibuka ketika dia dan suami Rizky Belar jadi bintang tamu di The Sungkar Family Sebelum ke arah sana, Sharon Sungkar lebih dulu membahas hubungan Lesti Kejora dengan Rizky Belar Dia menilai pasangan tersebut cukup unik karena dijodohkan oleh para penggemar Intro Kalian itu nikah sebenarnya unik Dijodohin orang, didoain orang, kita gak pernah meremehkan kekuatan doa orang-orang lain Kata Sharon Sungkar Intro Baru setelah itu, Lesti Kejora mulai mengenang masa lalunya sebelum mengenal Rizky Belar Putus dari Rizky The Academy, dia sempat mau dijodohkan dengan lelaki asal Mesir Dedek ceritain ada yang mau datang ke rumah Dedek Dedek bilang lagi kuliah di Mesir, kata Lesti Kejora Rizky Belar yang mendengar pengakuan sang istri pasang wajah bingung Sharon Sungkar lantas menegaskan kalau Lesti Kejora pernah dijodohkan dengan lelaki Mesir Sebelum sama Belar, Dedek mau dijodohin sama orang Mesir, ujar Sharon Sungkar Baru tahu, Rizky Belar terlihat terkejut, dia sampai kehilangan kata-kata Suami Sharon, Teguh Wisnu sampai meledek dan menirukan ekspresi Rizky Belar Ekspresi Rizky Belar, aku kok baru tahu, kata Wisnu Tapi itu cuma masa lalu Lesti Kejora Kini dia sudah menikah dengan Rizky Belar dan tengah menanti anak pertama mereka Begitulah informasinya Jika ada kesalahan, kami minta maaf